Thank you for staying with us on Entertainment News. Tentunya tidak mudah untuk mewujudkan cita-cita. Hal ini juga dirasakan oleh Samsir Alam yang gigih berjuang untuk menggapai cita-citanya menjadi seorang pesepak bola. Nah, meskipun akhirnya berhasil meraih cita-citanya, tapi Samsir Alam ini memutuskan untuk beralih ke dunia entertainment. Nah, apa penyebabnya dan bagaimana cerita perjalanan karirnya? Ini dia. Usaha dan pengorbanan memang menjadi hal yang tidak terlepas dari kisah perjuangan untuk meraih cita-cita. Begitu pula yang terjadi pada Samsir Alam. Dan taukah good people, sebelum menjadi atlet sepak bola, ternyata pria berusia 23 tahun ini sempat memiliki keinginan untuk menjadi atlet bulu tangkis. Dulu gue sebenarnya maunya jadi atlet bulu tangkis. Sudah tempat masuk sekolah bulu tangkis segala macem, terus SD juga di Depok, pernah juara sedepok bulu tangkis. Tapi, ya Indonesia itu kan menurut gue seperti Brazil ya, dimana-mana orang main bola. Nah, karena kecil pakai bola plastik segala macem. Ya, gue seneng main bola sama teman-teman gue di Depok pakai bola plastik segala macem. Dan bokap gue masukin di SSB untuk hobi sih, sebenarnya latihan cuma hari Minggu. Tapi ketika waktu berjalan masuk timnas dan baru bokap gue sadar kalau gue punya bakat di situ, makanya di Serius. Untuk mencapai cita-citanya sebagai pesepak bola, lalu adakah pengalaman dan tantangan yang tak pernah terlupakan bagi Samsir? Oh, tantangannya yang pasti banyak banget ya. Tantangannya banyak, gue harus umur 15 tahun, gue udah di Uruguay, jauh dari orang tua segala macem, latihan di sana. Homesick segala macem, tapi kan itu harus dilewatin semua. Jadi ya, ketika itu dilewatin, ya gue bisa sampai seperti ini. Tak lagi aktif menjadi pesepak bola dan kini lebih memilih untuk menggeluti karir di dunia entertainment, apakah Samsir Alam tidak merasa sayang dengan perjuangan yang pernah dilewati demi mencapai cita-cita sebagai pesepak bola? Ya, mau dibilang sayang ya, pasti gue juga merasa sayang gitu lah, apa yang udah gue perjuangkan selama ini, tiba-tiba sampai kekeke. Dan balik lagi, gue bilang gue gak mungkin merenungkan masih pesepak bola kita doang. Gue harus keluar, gue harus keluar dari comfort zone gue, gue harus keluar, misalnya ada kesempatan rezekinya di entertain, ya kenapa enggak gitu loh. Meski tak lagi aktif sebagai pesepak bola, Samsir berharap besar dengan turnamen sepak bola yang sekarang ini sedang gencar-gencarnya diselenggarakan. Jika sebelumnya ada piala presiden, kini giliran turnamen Indonesian Championship Torabika 2015, memperebutkan piala Jenderal Sudirman yang disiarkan secara langsung oleh Net Televisi Masa Kini. Jangan lupa saksikan Indonesia Championship Jenderal Sudirman Cup hari ini, jam 7 malam ada pertandingan arema melawan PBR hanya di netif. Tuh, tadi bener banget apa yang dibicarakan oleh Samsir bahwa nanti malam akan ada pertandingan antara arema Kronos melawan Persipasi Bandung Raya dimulai jam 7 malam. Kemana waktu pertandingan pertama, arema itu menang 4-1 atas Gersik. Wah, aku gak ngikutin sih, tapi itu harus ditonton juga tuh ya. Dan good people, tidak terasa sudah 30 menit kami menemani sore hari Anda, dan sekarang waktunya kami untuk pamit undur diri.